Yeni Wahid menghadiri pertemuan lintas agama dengan Raja Salman dan Presiden Jokowi Dodo. Yeni mengatakan pertemuan tersebut mencerminkan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Bahwa toleransi dan harmoni umat di Indonesia ini adalah salah satu aset terbesar bangsa kita. Dan ini adalah kontribusi Indonesia bagi perdamaian di dunia. Nah semua pemimpin agama diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan semua rata-rata memberikan apresiasi atas inisiatif hari ini. Dan semua menggaris bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat historis. Jadi kalau saya pribadi melihat bahwa pertemuan kali ini dampaknya luar biasa. Dampaknya itu global. Karena Raja Salman menerima perwakilan umat-umat beragama di Indonesia. Ini mengukuhkan kesan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang memang mengedepankan toleransi. Negara yang punya kultur damai. Negara yang bisa menghargai umatnya yang berasal dari kalangan minoritas. Tokoh-tokoh lintas agama yang mengikuti pertemuan dengan Raja Salman dan Presiden Jokowi Dodo. Sudah terdiri atas 9 tokoh agama Islam, 4 tokoh agama Kristen Katolik, 4 tokoh agama Kristen Protestan, 4 tokoh agama Buddha, 4 tokoh agama Hindu, dan 3 tokoh agama Konghuju. Masing-masing mendapat kesempatan memberikan sambutan. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di hotel.